Intro Hendrik Edo Prasetyo, warga kelurahan Gedonggombo, semanding tupan tanpa apapun menyebutikan kesedihannya. Patah peternak rupaan berusia 28 tahun ini terlihat berkaca-kaca, meratapi kematian seekor sapi biliknya. Sapi seberat hampir 400 kg ide balti akibat terjangkit penyakit bulut dan kuku atau PMK. Hendrik sempat memberikan perawatan intensif selama seminggu, namun jawa sapi jenis libausin ini tetap tak tertolong. Terlebih, 2 ekor sapi lain miliknya juga sedang dalam kondisi kritis terpapar virus PMK. Kematian ini membuat Hendrik cukup terpukul, sebab sapi yang telah dipelihara berbulan-bulan ini telah ditawar pembeli seharga 17 juta rupiah. Wancaranya sapi akan dijual sebagai hewan kurban pada idul adhan. Ada 3 ekor, Pak. Yang kena PMK, Pak? Kena semua ini, kena semua. Yang satu itu meninggal. Sudah parah. Itu sakitnya sudah berapa hari? Sakitnya sudah sekitar satu mingguan. Itu...